Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya Nah jadi pada kesempatan kali ini Kita masih membahas seputar aplikasi capcut ya Dan disini kita akan bahas ya tips ya Agar untuk template kita rame maupun FVP teman-teman ya Nah disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari capcutenya Nah ketika kita sudah menjadi kreator Maka nanti tampilannya adalah seperti ini ya Teman-teman akan memiliki yang namanya adalah pusat kreator seperti ini Nah disini yang akan kita bahas adalah tips ya Agar untuk template kita bisa digunakan banyak orang Kemudian bisa FVP Nah disini teman-teman bisa cek dengan hanya 71 pengikut saja Untuk templatenya juga sudah lumayan ya Untuk penggunanya Nah disini ada tipsnya teman-teman ya Nah kemudian disini bisa kita cek ya Jadi untuk hanya dengan 71 pengikut saja Nah disini bisa kita cek ya Jadi disini sudah mencapai 1000k ya Kemudian disini juga sudah mencapai 5,1k teman-teman Nah bagaimana caranya agar untuk template kita bisa digunakan oleh banyak orang teman-teman ya Nah jadi ada beberapa tips ya buat teman-teman semua Nah jadi tips ya agar template kita banyak digunakan orang dan bisa FVP Nah disini pastikan ketika teman-teman membuat sebuah template disini bisa kita klik di bagian template ya Nah disini bisa kita cek terlebih dahulu untuk template apa yang viral Nah jadi ya tips yang pertama adalah kita menentukan untuk template yang lagi viral di aplikasi CapCut ya Dan untuk cara menjadi kreator CapCut sudah saya bahas di video sebelumnya Nah untuk menentukan sebuah template yang lagi viral disini caranya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian pencarian seperti ini Nah kemudian disini ada yang namanya adalah menu viral seperti ini Teman-teman bisa cek ya jadi ada menu sedang trend Nah jadi tips ya agar teman-teman juga bisa mendapatkan banyak ekspor untuk di aplikasi CapCut Teman-teman bisa mencari sebuah kata kunci yang lagi viral seperti ini Nah misalkan disini kita klik saja di bagian viral Nah oke maka akan muncul sebuah template-template yang lagi viral maupun yang lagi trending teman-teman ya Nah seperti ini ya template populer seperti ini Nah jadi tips ya buat teman-teman semua agar untuk templatenya juga bisa mendapatkan rekomendasi di CapCut dan bisa FJP Nah disini teman-teman bisa mengikuti sebuah template yang lagi viral seperti ini Nah contohnya seperti ini Nah kemudian disini teman-teman juga bisa menentukan sebuah kata kunci yang terakhir yang lain ya Misalkan di posisi yang pertama ada dunia terlalu berisik Kemudian yang kedua ada kata kunci yang seperti ini ya Jadi kata kunci inilah yang bisa menjadi pedoman kita ketika kita membuat sebuah template di dalam aplikasi CapCut ya Agar untuk template kita bisa FJP maupun bisa banyak view nya teman-teman ya Ataupun banyak pengguna template kita Nah disini sudah saya buktikan dengan saya mengikuti sebuah kata kunci seperti itu ya Kata kunci yang lagi viral dengan 71 pengikut saja Disini teman-teman bisa cek ya jadi sudah mencapai 340 ya padahal baru teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman semua ketika ingin membuat sebuah template pastikan teman-teman bisa mengetahui sebuah template yang lagi viral Nah caranya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian menu template ya Oke kemudian teman-teman tinggal klik saya di bagian pencarian Nah disini kita ketikan saja nah disini ada menu populer kita klik saja seperti ini Nah kemudian teman-teman bisa membuat sebuah template yang viral seperti ini ya Oke jadi untuk cara membuat template nya ya jadi untuk cara membuat template nya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian edit Nah disini kita masukkan ke proyek baru ya kemudian teman-teman tinggal masukkan saja foto yang ingin teman-teman editing ya Nah misalkan seperti ini oke nah jadi setelah seperti ini teman-teman bisa tambahkan tuh musiknya maupun audionya Nah disini bisa kita ekstrak dari video lain ya nah kita ekstrak seperti ini Oke jadi setelah seperti ini ya jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan saja ya Jadi untuk membuat template nya sudah saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman ya Nah jadi seperti ini nah kemudian jika kita ingin menambahkan sebuah beat teman-teman tinggal klik saya di bagian musiknya Nah kemudian disini kita atur di bagian irama nah disini teman-teman bisa tentukan saja untuk irama nya Ataupun kita bisa menggunakan irama otomatis tinggal aktifkan saja di sebelah kiri bawah Nah kemudian ya jadi untuk tips yang kedua setelah teman-teman ekspor untuk template nya disini ekspor seperti ini Ya jadi untuk tips yang kedua kita wajib menambahkan sebuah hashtag Nah disini untuk template nya sudah kita buat ya ini dipercepat saja agar tidak terlalu lama untuk videonya teman-teman ya Nah jadi ketika kita sudah menjadi kreator capjut maka akan muncul yang namanya adalah posting ke template seperti ini Nah disini tinggal kita klik saja di bagian posting Kemudian di bagian postingan ya teman-teman tinggal klik saja di bagian posting dan disini kita pilih di bagian tidak ya Agar orang lain bisa menggunakan template kita dengan foto mereka sendiri Nah kemudian silahkan teman-teman bisa tambahkan saja untuk judulnya Nah kemudian pastikan hashtag ini juga penting ya jadi hashtag juga menunjang template kita banyak diminati Nah caranya teman-teman tinggal klik saja seperti ini untuk hashtagnya nah misalkan kita ketikan saja FYP Oke kita pilih di bagian hashtagnya disini FYP kita pilih kemudian JJ nah seperti ini ya jadi kita menggunakan kata kunci yang lagi viral Nah disini kita cari untuk view nya yang paling banyak nah misalkan JJ disini mencapai 258 M nah disini tinggal kita masukkan saja seperti ini Nah dengan kata kunci ataupun hashtag yang tepat maka berpeluang menunjang untuk template kita juga bisa banyak digunakan maupun viral teman-teman ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk tips agar template kita bisa FYP di dalam aplikasi capcut ya Semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh